Pasca banjir bandang yang menerjang enam kecamatan di Luhu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 13 Juli, pemerintah Kabupaten Luhu Utara kini berfokus untuk melakukan penanganan terhadap warga korban banjir yang mengungsi di sejumlah titik, mulai dari logistik hingga kesehatan bagi para pengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan terus melakukan pendataan terhadap para korban pasca banjir bandang yang menerjang enam kecamatan di daerah tersebut. Selain itu, mereka juga memantau kondisi para pengungsi yang berada di sejumlah titik. Untuk memastikan kondisi para pengungsi, Bupati Luhu Utara Indah Putri Indriani langsung melakukan pengecekan ke setiap posko pengungsian yang ada di perkantoran pemerintah. Menurut Bupati, kebutuhan logistik para pengungsi harus segera dipenuhi dan segera disalurkan agar warga pengungsi tetap aman dan tidak mengalami kekurangan. Terutama bagi para anak-anak dan lansia yang berada di tempat pengungsian. Kalau logistik kita kerahkan yang dari daerah yang tidak terdampak, misalnya kami sudah menggunakan kawan-kawan di luar timur, kemudian dari Palopo, dari Palopo untuk menangani yang di wilayah barat, kemudian dari luar timur untuk membantu kita menangani di wilayah timur. Karena DU kita yang ada di ibu kota, di samping rumah jabatan, yang tadinya kita siapkan untuk melayani warga yang banjir kemarin, itu juga kan mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena juga pernah kerjangan air semalam. Kalau penanganan korban sendiri seperti apa sekarang? Ya itu tadi, jadi pengungsi ini kita sekarang mendata dari tadi malam, teman-teman sudah keliling untuk melakukan pendataan, harapannya, titik-titiknya kita ketahui dan nanti suplai distribusi logistiknya juga dapat bisa lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!